Sebenarnya 14 orang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Malaka, meninggal di luar negeri terutama di Malaysia selama tahun 2022. Data PMI asal Malaka yang meninggal ini didata dari bulan Januari sampai Juli 2022, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Vincentius Babu di ruang kerjanya, selasa 26 Juli 2022. Diakuinya, semua PMI yang meninggal ini non-prosedural atau ilegal. Upaya untuk mencegah ini kita sudah melakukan sosialisasi, harapannya masyarakat yang mau mencari kerja di luar maupun dalam negeri bisa terlebih dahulu mengurusi dokumen resmi di kantor nakertrans, katanya. Dikatakannya, urusan dokumen ini tidak memakan waktu lama, kalau internetnya tidak terhalang maka bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit atau paling lambat 1 jam. Terkait dengan yang meninggal dunia ini mayoritas di negara Malaysia, sedangkan dari dalam negeri sendiri tidak ada, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!